Kabar bahagia kini tengah dirasakan oleh Reza Zakaria Ya, penyanyi dangdut jebolan di akademi ini baru saja menggelar lamaran dengan seorang wanita cantik bernama Amira Karaman atau yang kerap disapa Amira Momen lamaran Reza dan Amira juga diunggah di Instagram pribadinya Dalam unggahan tersebut, keduanya tampil kompak dengan mengenakan busana senada Reza tampil dengan mengenakan baju adat berwarna marun, sementara Amira tampil menawan dengan kebaya berwarna peach lengkap dengan hijab Reza tampak sangat bahagia lantaran sudah melepas status dudanya Begitu juga dengan Amira yang juga terlihat bahagia dilamar oleh sang kekasih yang ia cintai Tak sedikit pula dari warganet yang memuji sekaligus mendoakan agar keduanya segera menikah Kini sudah resmi bertunangan, banyak publik yang penasaran dengan sosok Amira Calon istri pedang Dutreza Zakaria Ya, pemilik nama lengkap Amira Karaman ini merupakan wanita cantik asal Surabaya Amira memiliki 17.600 lebih pengikut Meski bukan berasal dari dunia entertainment, namun Amira memiliki karir yang cukup mentereng Diketahui, wanita cantik ini ternyata punya profesi sebagai fashion designer Hal ini diketahui dari informasi di akun Instagramnya Amira underscore krmn yang menuliskan pekerjaannya pada kolom profilnya Tak hanya fashion designer, Amira juga memiliki bisnis clothing line bernama Mirka Clothing Di sana, ia menjual berbagai hasil koleksi busananya yang terlihat menarik dan dapat dijadikan sebagai pakaian sehari-hari bagi kaum hawa Diketahui, usaha tersebut sudah digeluti Amira sejak 2022 lalu Selain menjadi perhatian usai dilamar oleh pedang Dut Andal Amira seolah menjadi sorotan warganet karena memiliki paras yang manis Dalam kesehariannya, ia tampil-tampil simpel sederhana dengan beragam model busana lengkap dengan balutan hijabnya Namun tetap stylish dan trendy Tak heran jika Reza sampai jatuh hati pada Amira Selain dari itu, seperti yang diketahui Reza Zakaria diketahui lahir di Bandung, Jawa Barat namun besar di Surabaya, Pekalongan dan juga Sido Arjo hingga kembali lagi ke Bandung Dimana, sebelum menjadi seorang penyanyi, pria 32 tahun ini pernah bekerja sebagai manajer akunting di Arab Namun, pekerjaannya tak berjalan mulus bahkan membuatnya harus menjadi seperti buruh cuci Kemudian dia kembali ke Indonesia dan menjadi karyawan deyes ebu perusahaan milik pamannya Selama bekerja, dia menyalurkan hobi bernyanyi melalui berbagai macam festival menyanyi dan mengunggah cover song di sosial media Reza Zakaria di TV adalah ketika dia mengikuti program Don't Stop Me Now Indonesia Kompas TV pada 2013 silam Dia mulai dikenal ketika menjadi salah satu peserta di Acadami atau DADUA Dalam ajang ini, dia berhasil meraih posisi keempat, karirnya terus memuncak Pria yang memiliki cengkok Arab yang khas akhirnya berhasil menjadi runner-up di ajang pencarian bakat di Akademi Asia 3 Sampai jumpa di video selanjutnya